Hari ini Intan mau membahas ritual yang dilakukan oleh Tionghoa etnis Hokkien seminggu setelah Imlek. Apa itu? Ada yang bilang Cekomeh, ada yang bilang Pai Jikong, bahasa Indonesianya sembayang tebu. Sembayang tebu itu ritual seperti apa dan kenapa ada ritual seperti itu? Tadjian nih hau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan Saweria yang masuk. Pesan Saweria kali ini dari Dania Evi. Salam dari Pati, Jawa Tengah, Cek Intan. Salam juga. Sesekali bikin video A Day In My Life dong. A Day In My Life ya sis? Waduh, gini sis, kalau sekarang nih ya A Day In My Life-nya Intan ya ngapain? Gak ngapa-ngapain, cuman makan tidur doang, tidak menginspirasi. Nanti ya sis ya, kalau misalkan Intan ke Tiongkok setelah Corona kelar, sekalian nanti Intan nge-vlog di Great Wall segala macem itu nanti Intan bikinin deh videonya. Kalau sekarang masih di rumah kayak gini ya Intan kerjaannya cuman makan tidur doang. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung Pia Saweria. Yang linknya Intan taruh di description box. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Nanti di Saweria teman-teman juga boleh nulis pesan. Nulis pesan itu bisa request, pertanyaan, atau dukungan. Semua pesan yang masuk via Saweria Intan bacakan di video berikutnya. Oke, mari kita mulai. Cekau me, sembahyang tebu atau paidikong itu adalah ritual yang dilakukan di hari ke-8 atau hari ke-9 pagi setelah Imlek. Biasanya ya jam 10 malam sampai jam 12 malam hari berikutnya. Jadi nanti malam nih guys ada sembahyang paidikong itu. Biasanya yang dilakukan keluarganya Intan saat sembahyang tebu itu menggelar meja. Mejanya itu dikasih taplak. Dan di atas meja itu ada kue-kue yang wajib. Apa saja sih kue-kue itu nanti kita jelaskan. Sebelum masuk ke ritualnya ke sembahyang tebu itu, Intan mau jelasin latar belakang sembahyang tebu itu kayak gimana. Apa ada sejarahnya? Ada guys, ini berawal dari peralihan dinasti Ming ke dinasti Qing. Dua dinasti terakhir di Tiongkok. Kaisar dari dinasti Ming adalah kaisar yang suku Han. Sedangkan kaisar di dinasti Qing adalah suku Lancu. Masalahnya banyak orang-orang Tiongkok itu sejak dinasti Han itu sudah fanatik terhadap sukunya sendiri. Suku Han itu sudah fanatik banget. Ini juga pernah Intan jelaskan di video Intan tentang dinasti Han. Satu video sendiri itu Intan ngebahas dinasti Han. Ini ya linknya kalau teman-teman mau lihat secara detailnya. Jadi gini di dinasti Han itu dinasti yang sudah lama banget tuh dinasti Han. Dinasti sebelum Sangkok. Di dinasti Han itu era golden age yang pertama. Masa keemasan masa jaya-jayanya Tiongkok yang pertama. Rakyat begitu mencintai pemimpinnya. Pemimpinnya juga mampu mendidik rakyatnya. Supaya rakyatnya itu bisa mencintai negaranya. Bisa bangga terhadap negaranya. Bisa bangga terhadap sukunya. Maka itu sampai sekarang orang-orang Tiongkok itu ya dengan bangga bilang. Oh aku ini suku Han. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Balik lagi ke kisahnya sembahyang tebu. Loyalis-loyalis dinasti Ming yang notabene adalah suku Han. Itu gak terima kalau negaranya ini dipimpin oleh ras lain. Makanya dia melakukan pemberontakan. Tapi kan kalah. Sisa-sisa pejuang, sisa-sisa loyalis dinasti Ming ini akhirnya kabur. Dikejar tuh sama tentara-tentaranya dinasti Cik. Loyalis dinasti Ming ini itu bersembunyi di kebun tebu. Selama berhari-hari dan memang gak ketahuan. Akhirnya yaudah setelah dirasa cukup aman. Yaitu tepatnya di hari ke-9 setelah Imlek. Pejuang-pejuang yang bersembunyi akhirnya bisa keluar. Maka itu sembahyang tebu itu dilaksanakan di hari ke-9 setelah Imlek. Sekarang Intan masuk kenapa sih namanya kok sembahyang tebu? Karena yang pertama pejuang-pejuang yang masih hidup itu mereka merasa bahwa tebu itu telah berjasa menyelamatkan jasanya. Jadi ritual sembahyang tebu ini diadakan untuk mengingat jasanya tebu itu yang pertama. Yang kedua tebu sendiri itu bentuknya itu melambangkan hidup manusia. Akar tebu ini menunjukkan bahwa kesuksesan seorang manusia harus dimulai dengan akar yang kuat. Ruasnya tebu, ruas tebu itu melambangkan rintangan yang dilalui oleh manusia dalam hidupnya. Sedangkan daun tebu, daun tebu itu kan daunnya menjulang tinggi itu ya. Itu melambangkan kesuksesan manusia. Sekarang Intan mau sharing sebentar ya guys ya tentang sembahyang tebu di jamannya neneknya Intan. Jadi waktu kecil Intan itu tinggal di desa, Tulung Agung namanya. Nenek itu punya pekarangan sendiri dan nanem tebu. Jadi pada saat sembahyang tebu ini, ya seperti biasa penggelar meja. Tapi meja yang digelar sama neneknya Intan itu gede guys. Mejanya juga dikasihi taplak merah. Di kaki kanan kiri meja itu diikat tebu. Dan tebu itu tebu yang ada akarnya dan ada daunnya. Karena nenek nanem tebu, jadi ya gak susah nyari tebu kayak gitu gak susah. Itu diikat di kaki meja kanan dan kiri. Selain tebu itu ya seperti tadi Intan bilang ada kue-kue wajib. Di atas meja itu ada kue-kue wajib. Bukan cuma itu, neneknya Intan itu juga membuat samseng. Jadi waktu Intan kecil itu, wah waktu sembahyang tebu itu persiapannya heboh banget. Untung loh Intan waktu itu masih kecil. Jadi Intan gak ikut nyiapin, gak ikut beres-beres, tapi ikut makan. Enak ya guys ya jadi anak kecil. Misalkan kita yang gede ini pengen HP. Kita mesti banting tulang, berjuang keras untuk mendapetin HP. Sedangkan kalau anak kecil kepingin HP tinggal eeek. Besoknya bim salah bim, HP sudah ada di depan mata. Makanya Intan iri banget tuh sama Nobita. Kelas 3 SD terus gak tua-tua. Tadi kan Intan bilang ya kalau neneknya Intan itu ngasih persembahan samseng. Sekarang apa sih persembahan samseng itu? Persembahan samseng itu hidangan yang terdiri dari ikan bandeng, daging babi, dan daging ayam. Itu melambangkan persembahan darat, babi itu ya. Persembahan air yang diwakili oleh bandeng. Dan persembahan udara yang diwakili oleh ayam. Lah kok ayam jadi persembahan udara atau Cintan? Loh ayam kan bisa terbang guys meskipun cuma 10 cm. Secara filosofi ketiga hidangan itu memperingatkan agar manusia tidak meniru sifat buruk dari ketiga binatang tersebut. Kayak babi, babi itu males. Ayam, ayam itu suka berpindah-pindah jadi kayak gak setia gitu ya. Bandeng, bandeng itu mewakili ular. Ular itu kan jahat. Loh kok kenapa bandeng mewakili ular? Kenapa gak pake ular aja? Emang siapa yang mau pake ular? Gak usah ular dia aja Intan. Kenapa kok gak lele? Lele kan lebih mirip ular. Gak ada yang suka lele juga guys. Malah Intan requestnya gurapi. Enak. Itu tadi kehebohan yang terjadi saat zamannya neneknya Intan. Sampai sekarang keluarganya Intan masih rutin melakukan sembayang tebu. Nanti malam juga pasti ada sembayang tebu. Cuman yang gak kayak neneknya Intan. Paling cuman gelar meja sama taplak merah. Jadi sudah gak ada tebu kanan kiri, sudah gak ada. Samseng juga gak ada. Tapi kue-kue wajib itu harus ada. Kue-kue wajib itu apa aja? Yang pertama kue mangkok. Kenapa kue mangkok kok wajib? Teman-teman lihat deh bentuknya kue mangkok. Atasnya mekar. Ini melambangkan bahwa kita mengharapkan tahun ke depannya rejeki kita mekar semekar kue mangkok. Yang kedua kue tok atau angku. Kalau teman-teman lihat kue tok ini itu gambarnya kayak cangkang kura-kura. Jadi kue tok atau kue angku ini melambangkan umur yang panjang seperti umurnya kura-kura. Yang ketiga bak pau. Bak pau itu pau bisa berarti roti, pau bisa berarti kenyang. Jadi melambangkan supaya tahun ke depannya kita selalu kekenyangan. Rejeki kita selalu berlimpah-limpah. Yang keempat kue keranjang. Kalau kue keranjang ini Intan skip. Intan sudah bahas satu video sendiri itu tentang kue keranjang. Buat teman-teman yang mau nonton linknya ada di atas ya. Di description box juga sudah Intan taruh. Pokoknya kue keranjang juga wajib hadir di sembahyang tebu. Yang kelima wajik. Kalau teman-teman lihat teksturnya wajik. Bulir-bulir belasnya ini itu menyatu dengan erat. Jadi wajik itu pelambangkan persatuan, persaudaraan. Yang keenam miswa. Seperti bentuknya miswa yang panjang. Miswa melambangkan panjang umur. Cara makan miswa itu diseruput. Tidak boleh digigit. Namanya aja simbol panjang umur. Masa digigit? Putus dong. Miswa diseruput setelah sampai mulut. Kalau mau dikunyah ya boleh. Pokok yang penting sebelum masuk mulut itu jangan digigit dulu. Yang ketujuh. Telur merah. Telur merah ini telur yang dikasih pewarna merah. Cangkangnya ya guys ya. Tapi telurnya tetap. Warnanya putih sama kuning itu tetap. Merah itu warna bahagia bagi orang Tiongkok. Jadi telur merah itu melambangkan kebahagiaan. Sampai disini dulu bahasan intan tentang sembahyang tebu. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton.